Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memberikan inspirasi, memberikan keladan, memberikan memberikan insyaallah bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah kita masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Pak Agung dan Pemirsa Bandung TV kita bisa ketemu lagi dengan acara rutin Pemirsa Bandung TV hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Hari ini agak terlalu dikit ya karena masalah teknis tema pagi ini ini banyak masukan baru ya karena sekarang lagi musim mauludan ya dimana-mana muludan ya jadi banyak yang nikah juga banyak gitu ya nah ini menanyakan tentang pentingnya salawat ya jadi pentingnya salawat gini satu Allah nyuruh salat Allah tidak salat Allah nyuruh haji Allah tidak haji Allah nyuruh jakat Allah tidak jakat tapi khusus salawat Allah mengajak contoh Allah dan malaikat baca salawat kepada Nabi salawat Allah itu berupa turunnya rahmat salat malaikat berupa doa berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah jadi kalau Allah baca salawat ya kita pun harus meniru hanya bentuknya berbeda salawat kita itu adalah minimal Allah ma suli ala Muhammad wa alim Muhammad Sayyidina boleh tidak pakai Sayyidina juga boleh minimal yang paling pendek salallahu ala Muhammad salallahu ala wa salim gitu ya satu wa sa'ayayla jina amanu salu alaihi wa salimu taslimah waih orang yang beriman salatlah kalian kepadanya wa salimu taslimah dan salamlah dengan salam yang sempurna surat al-ahjab 56 itu jadi dasar wajib baca salawat jadi satu salat itu melaksanakan perintah Al-Quran al-ahjab 56 yang kedua tentu kata Nabi cinta kepada suatu itu man ahabba syai'a bahwa asirullah siapa yang mencinta sesuatu harus siap jadi tawanannya yang mencinta tawanan pasti minimal namanya ingat ya benarkah kita cinta sama istri kita minimal nih tahu kelahiran istri kalau suami gak tahu kelahiran istri itu diragukan masakanan dinikmatim itu apa gitu ya kedua tahu kesenangan istri ya tentu yang berikutnya ciri cinta itu jadi tawanan ingat namanya yang dimaksud adalah membaca salawat dan membaca salawat itu yang ketiga ada hikmah ada manfaat pertama kata Nabi aksiru minas salati alaya perbanyak kalian bersalawat kepadaku fa'inna salatakum alaya magfirotil jinnubikum sesungguhnya salawat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian jadi salat itu bukan cinta kepada Nabi melaksanakan Al-Hajab 56 tapi jadi kifarat dosa nah karena itu makin banyak salawat kalikan 10 jumlahnya sebanyak itulah dosa kita berguguran makanya jangan larang orang yang bersalawat karena dia sedang menghapuskan dosa-dosanya makin banyak bersalawat makin banyak dosa yang gugur minimal salallahu alam muhammad salallahu alam muhammad salallahu alam muhammad jadi kalau kita ingat dosa dosa ulah dilamun terus gelisah udah tidak lagi dengan salawat saya ketemu di Jakarta ada menjadi salawat dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi salawat saya bilang bib saya samanya habib ini apa fadilahnya yang dirasakan ustadz jamaah cerita pulang dari bersolat itu terasa ringan terasa ditipek dosa-dosa kita oleh Allah kenapa karena dosa itu kan mayah jubuka di rezeki sesuatu yang menghalangi rezeki ada rezeki yang susah karena perbuatan dosa dosa juga mayah jubuka di rezeki sesuatu yang menghalangi rencana manusia ada rencana manusia yang gagal bukan tidak ada tenaga ahli rencananya tenaga ahli profesional mungkin dalam luar negeri satu saja berbuat dosa itu bisa gagal semua rencana juga dosa itu mayah jubuka ini dua sesuatu yang menghalangi doa banyak orang yang berdoa lama belum diijabah kemungkinan terhalang dengan dosanya kalau di rumah bikin dosa di kantor bikin dosa tempat kerja bikin dosa makin banyak berbuat dosa makin banyak ding-ding penghalang kepada Allah nah sholawat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita nah karena itu sangat rugi orang yang tidak sholawat begitu berikutnya sholawat juga kupiah amru dunia dicukupkan dunianya yang dimaksud dicukupkan dunianya maknanya adalah satu di lapangan dari sini saya ketemu seorang profesor ya beliau cerita Pak Mutar katanya makan bersama bawa ibu saya dengan istri yang diundang itu banyak ternyata bukannya saya ya wah ini pasti bahagianya gede mungkin ya gitu beliau cerita Alhamdulillah rumah kebeli sesuai dengan kemampuan saya karena beliau itu tidak mau pinjam ke bank ingin masa tua itu saya tidak punya utang tapi rumah ingin rumah hayang tapi ahli bukan hutang akhirnya isinya cerita bu bu prof apa rezertnya sholawat ditarikin sholawat dikeraskan jadi gini sholawat itu bagian dari kecintaan kepada nabi dan nabi hamba Allah yang sangat disintai oleh Allah maaf nih kalau Pak Agung punya anak ya saya sayangi anak Pak Agung itu mungkin dikasih uang dikasih jajan biaya sekolah lama-lama Pak Agung terima kasih sama saya begitulah kita bersolat kepada nabi makanya satu kali sholawat Allah sepuluh kali sholawat kepada kita kenapa ada musyakar ada tanda terima kasih karena hambanya didoakan untuk ini tanda terima kasih Allah kepada kita itu maka dilapangkan rizkinya makanya ada rizki tidak dapat dengan kerja tidak dapat dengan akal tidak dapat dengan praktek kalau dokter itu hanya dapat dengan sholawat nah untuk ini mari kita buka pintu rizki dan bersolawat ini seorang profesor cerita itu dan itu kesekian kalinya kemarin ada di buah batu seorang ibu Pak Ustadz saya syukuri katanya syukuran katanya anak saya masuk ITB alhamdulillah apa usahanya saya bilang ya ikut bingguan belajar ikut tes apa namanya ujian apa namanya ujian percobaan gitu ya tapi yang penting katanya saya pas malam ujian besoknya saya dengan suami tidak tidur Pak Ustadz tahajud dan bersolawat dan itu ternyata saya rasakan batin saya tenang dan saya yakin anak saya masuk rupanya alhamdulillah masuk inilah sholawat jadi untuk menggapai satu tujuan kita butuh energi sholawat makanya saya lihat di London ya jalan-jalan pun gak sholawat karena wali kota London itu muslim di Jerman saya sampai beriding kalau di pecahan Unisopia itu yang terkenal itu sebelum UKNA itu kan ada ya di Jerman terus di yang presidennya muslim itu sholawat itu acara nasional jalan-jalan wajib penuh dengan pahwe sholawat saya sempat menung ya kapan jadi kita di kita berpahwe oborah lumayan lah bahkan ada komunitas kecil yang mengharamkan sholawat ini hati-hati kalau mengharamkan sholawat berarti mengharamkan mencintai Nabi-Nya luar biasa nah untuk ini Pemisah Bandung TV di tengah-tengah kesibukan tidak boleh menunggu waktu isilah waktu ketika kita nyantai tidak salah bersolawat kepada Nabi sholallah Allah Muhammad sholallah Allah Muhammad bahkan katanya khusus hari Jumat lupakan yang lain bersolat ada hadisnya begitu ya begitu Pak Gu baik begitu saya di rumah memang selalu menjadi kontroversi ya sholawat ini artinya pembahasan tentang sholawat ada organisasi tertentu yang selalu saja meskipun juga tidak tidak banyak komunitas itu tapi juga lumayan intens gitu ya menyuarakan dengan berbagai ya dengan dalai-dalainnya tapi kita tidak akan memperuncing itu semua karena pada ujungnya juga nanti kita juga kalau sudah merasakan setiap orang tentu juga akan mendapatkan ininya apa berpendapat yang berbeda nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan yang berjalan aduh ini sweet new kamu banget iya nih kusut kayak gambar TV di rumahku aha nonton di rumah pakai Nusantara Siben hah Nusantara Siben gambarnya bening sinyalnya mulut produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision Shamburasun wargi-wargi sadayana mula hilang nonton terus si Cepot Ngator di Bandung TV jadi diri Pasuna di jam berikut waspada bakteri dan virus di sekitar kita virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara bagaimana mencegah tertular virus corona ini menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh membantu proses penyembuhan serta proses pertumbuhan dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya MyBio Susu Kolostrum Start Your Healthy Life Today Dapatkan Susu MyBio yang asli di outlet berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, Pemirsa di rumah masih di Embun Pagi Islam Memberi Solusi di line interaktif Bandung TV itu masih di 022-724-214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081-2211-6740 kita akan lanjut lagi kan ketika melihat sejarah Nabi lahir orang-orang di luar Islam Nasrani itu ada sebuah ada satu pendeta Nasrani yang luar biasa bahagia dan itu sampai sejujur syukur bahkan melihat tanda kenabian artinya ini gimana kalau melihat saya ingat jadi gini non-muslim yang taat kepada kitab suci yang masa lalu itu sudah tahu bahwa dalam Quran itu gini kalau tidak salah itu Nabi Isa sempat mengumpulkan umatnya saya seorang Rasul dan akan kasih kabar bahwa setelahku ada seorang Nabi namanya Ahmad dan konon kabarnya ada dalam kitab Injil makanya orang Nasrani yang taat kitab suci mengakui bahwa akan datang seorang Nabi namanya Ahmad atau Muhammad makanya Bukher namanya jaman Rasul itu beliau sampai tanda-tanda ini 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 dan terkenal dengan kejujurannya terkenal ketampanannya terkenal dengan tawadunya dan dari situ langsung dia sejujur gumbira luar biasa karena kan tugas dawah harus berlanjut nah itu bedanya orang yang legowo karena orang itu dibatasi waktu tidak ada manusia sepanjang masa nah karena itu begitu ada generasi yang mengganti bahagia kurang tergagara peserta kurang tergagara usaha nah itu menunjukkan pengakuan karena kualitas orang itu dilihat dari amanah makanya pas kan asalnya dari dagang waktu itu orang kan terkena dagang itu asal payu datang seorang anak muda yang jujur dari khadijah segini saya jual segini ongkos segini saya dapat labah segini transparansi itu luar biasa luar biasa itu tapi waktu itu belum ada kepk terkenal dapat gelar al-amin itu itu satu satu yang gelar kepada nabi wassalam itu alami nabi yang lain tidak itu ternyata itu yang jadi daya tarif islam itu terkena dulu bukan sholatnya apa hanya itu ya bukan tapi kejujurannya makanya kalau kejujuran sudah hilang makanya tidak cukup dengan sholat dengan jakat dengan sahum tapi kejujuran sampai kata nabi kan orang jujur itu katanya mendekati ke nabi bahkan ada keterangan jujur yang paling bagus adalah ketika berdagang sampai ada surga khusus surga aden siapa yang jujur ketika berdagang dia meninggal laki Allah dia akan berjumpa dengan Allah tidak ada perbedaan antara dia dengan peran nabi satu derajat nabi itu akan bersama-sama dengan orang pedagang yang jujur tapi pedagang yang tidak jujur nerakanya khusus namanya neraka well tersendiri dan nabi itu terkenal am-am ya siapa yang gak seneng saat orang yang banyak menipu orang jujur datang ya pasti jadi solusi untuk dua belikan dan itu bagian dari ciri kenabian dan itu tercantum dalam kitab suci terdahulu terdari Islam itu identik dengan ya itu tadi tidak berbohong kejujuran meskipun memang selalu ada saja orang yang lupa berbuat dosa atau kurang atau pedit tetapi kalau untuk yang berbohong ini ini sebuah esensi yang memang tidak bisa ditawar-tawar sebenarnya jadi puncak segala dosa tidak ada dosa tidak ada bohong bahkan katanya dalam Islam itu mencuri telur saja telur karena ada unsur bohong harus potong tangan abu raya karena bukan nilai telurnya tapi bohong sampai dalam Islam itu kalau ada yang pinjem motor kemana sebutlah ke Awiligar dari Awiligar ke Dago saya haram pakai sebelum izin dari Pak makanya sekarang banyak wombi-wombi dinas tidak dipakai keluar karena itu punya rakyat kejujuan itu sudah hilang kalau kejujuan sudah hilang maka Tuhan sudah hilang di tempat Nabi itu Masya Allah sampai waktu saya pertama ke Jabal Kumes kan habis saat itu kan Marwah keluar itu ada gunung namanya Jabal Kumes nah kebawah yang sekarang dari Istana Raja itu begitu tempat mengembala Nabi dan konon kabarnya semua orang yang nitipkan kambing mengembala Nabi semuanya bahagia perut kambing itu kurus gemukum karena nama itu memakan saja diperiksa satu-satu luar biasa akhirnya jatah doma di dalam itu Nabi itu bukit jah gitu ya sampai semua orang ditipkan kunci ditipkan mempergi ditip kunci sama Rasul semua sampai Nabi bingung kan waktu saat itu Nabi mengadakan tahan atau berujilah sewaktu pertama naik ke Gua Hiro tahun 92 waktu itu naik terjar luar biasa naik ke atas itu masuk ternyata ada lubang yang pas ke Kaabah Gua Sur dia begitu Gua Sur itu kalau naik 3 jam kurang lebih itu pas ada lubang Kaabah jadi itu isyarat bahwa bagi Nabi kalau berdoa mendekat kepada Allah selalu menghadap Kiblat dari setulun ayat Nabi bingung mungkin dipercaya akhirnya disitulah bertahan Gua itu banyak di Mekah cuma dua yang bersejarah Gua Sur dan Gua dan saat itu tengah malam kan langsung Jibri datang dalam bentuk yang asli kebayang tingginya 7 meter kurang lebih sayapnya dimana-mana kalau surat patir Malaika itu punya sayap yang banyak didekap ini anak Jibri Wanta Muhammad gemetar kan takut ikuti mungkin bahasa sunama tapi tidak semaca ikuti aja ikro-ikro pulangkan menggigil takutannya sampai Siti Khadijah itu surti digusur sampai dimengerti ada apa yang langsung langsung peluk akhirnya saat itulah Siti Khadijah masuk Islam dan ikut pelantikan Nabi Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad Rasul itu tanggal 17 Ramadhan ada 27 Ramadhan jadi kalau memperingati Muhammad Rasul sebabnya 17 Ramadhan kena pelantikan itu tapi masalah tanggal tidak ada masalah yang kedua coba non-muslim saja coba sebutlah Buddha sebut Hindu Kristen begitu lahir hari lahiran Nabi bahagia dan bahagianya bukan sekedar bersorok benar sujud karena ini manusia yang akan lahir menjadi menjadi pembaharu menjadi apa membuat peradaban baru membuat suasana baru dan menjadikan yang tadinya bercerai menjadi damai semua jurudamai jurudamai kan waktu itu yang rutin di Kaabah itu berantem jadi banyak kevilah kan suku sunah murid jawa botong brong pasti siap-siap berantem nah waktu itu kan yang apa yang diberantemkan berebut ingin memindahkan hadir aswat nah waktu itu ada keputusan karena mungkin berantem sudah jenduh ya berantem satu aja arema perhili ditemain apalagi ini wah ini pasti berantem karunya ke anak ke suami karena pasti kehilangan anak ke suami sudah biasa waktu itu takut kehilangan ini apa hanya musyawarah besar siapa yang duluan kesini itu yang berhak memindahkan hajar aswat ternyata rasu datang kan duluan muka lasduk apa orang diamparkan kan seluruh sudut lasduk dipegang oleh seluruh suku kan rasu nyimpen hajar aswat digotong bersama-sama dan saat itulah kedamaian tidak dan saat itulah rasu dapat kelahan alam padahal itu para pembesar itu dengan jumlah kekayaan dengan kekuasaan dengan egonya dengan egonya masing-masing sangat kararwat rasul datang dengan manusia polos manusia yang baru lahirlah 25 tahun dan ini jadi dasar bahwa alamin itu berawal dari mendapaikan alamin itu berawal dari mendapaikan bukan memprovokasi jadi kalau orang bisa mendamaikan dimana saja di rumah di kampung di kecamatan di kota manja nasional di uncapannya muadame perbuatannya mendamaikan sebetulnya berhak yang dapat gerak alamin kita rindu ya orang-orang yang mendapatkan gerak alamin terlepas itu sengkarut dari mulai perusahaan duniawi atau juga masalah pikir yang lainnya kalau ada jurudama itu jadi agak suasana beda karena agama itu kan hubungan yang harmonis kalau sudah damai pasti harmonis sudah ada makanya Islam itu selamat selamat dan selamat oke baik pemirsa di rumah kan selalu ada saja ini tadi sengketa bukan sengketa ada debat kusir yang karena sholawat ini para nabi para sahabat tidak melanjutkan atau tidak tidak melakukannya tapi nanti kita akan lanjut lagi baik pemirsa di rumah kita lanjut lagi ini masih ada sekitar 10 menit kita lanjut lagi selamat menikmati para bekas yang nanti silakan selamat menikmati iya nih iya nih kusut kayak gambar tipi di rumahku aha nonton di rumah pakai Nusantara Siben ha? Nusantara Siben? gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision Bandung Hits informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi di kota Bandung saksikan Bandung Hits setiap Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV waduh kusutnya muka mu bang iya nih kusut kayak gambar tipi di rumahku aha nonton di rumah pakai Nusantara Siben ha? Nusantara Siben? gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda punya Transvision baik kita lanjut masih ada di kira-kira 10 menit kedepan ini mewakili beberapa pertanyaan dari litigen tadi kan kalaupun solawat itu baik kenapa tidak dicontos setelah Nabi katanya terutama yang 4.4 ini jadi gini mencintai Nabi itu sangat banyak sebanyak nafas makhluknya luar biasa jadi satu ada yang melaksanakan Al-Quran yang melaksanakan Al-Quran seperti contoh saya cinta Al-Quran Nabi kenapa? saya ingin berhubungi dulu karena pinta Al-Quran karena ahlak Al-Quran yang ketiga ada juga yang banyak menyebut namanya itu setelah turun saya waktu itu hampir terpengaruh ya karena katanya solawat yang banyak itu hanya ada di Indonesia Mumparija, Pati, Mubroon pas saya ke Jericho itu Palestina ya ada buku 70 salawat Fadilah dan Uang Pantai ada tuh bukunya bahasa Arab akhirnya saya ke jamaah ke jamaah mudah di Madinah baca salawat bagaimana salawat ini boleh salawat ini boleh satu saya tajamah yang baca salawat rebut soek-soek haram jangan dilapanya disimpen di tempat sampah ketika kita ngobrol tentang dali-dali salawat si kertas yang sudah sobek itu disatu-satuin lagi disambungkan lagi orang-orang Yaman saya kaget di Yaman kan sudah biasa saya baru tahu di Yaman di Mekah juga ada kelompok yang salawat tapi di belakang makanya hati-hati dengan kelompok punten ya bahasa saya itu yang minimalis ya yang sudah mengharamkan salawat karena harus memperluas ilmu karena cara mencintai Nabi sangat banyak kalau tidak bisa tahajuduah sudah banyak salawat dan ada bukunya 70 salawat ada sakipas saja dia itu ada sampai 250 salawat dan ternyata salawat ini diambangkan bukan hanya di Indonesia ditemukan juga di tempat-tempat lain bahkan saya temukan saya kecik anjur ya pengaji ada Pak tunggu-nya perustakaan saya jawab ada dasarnya salawat jadi gini ketika Jibri mengangkat aras itu gak kangen Allah berfirman selalu bersolatah kurang-kurang terangkat jadi salat itu ada energi ilahi yang datang nah untuk ini bagi teman saya yang tidak biasa bersolawat mari kita menghargai karena Syekh Huzaini seorang ulama besar timur tengah saya sewa kunut katanya imam tidak kunut ikuti imam saya tidak kunut imam sewa kunut ikuti imam kata Syekh Huzaini Al-Khilapu Syarun bertengkar itu jelaik apapun alasanya bertengkar itu jelaik makanya luaskan ilmu luaskan ilmu aturuku ilallah ka'adadi anfasil halfi jalan uji Allah sangat banyak ya sebanyak nafas ke Jakarta mau lewat pastur bisa ke ojek bisa pesawat bisa ujungnya sama luar biasa pemirsa Bandung TV memang selalu menjadi bahan tiap tahun kita menjelang murudan kalau di kita itu selalu saja ada orang-orang tertentu yang mempermasalahkan ini tapi juga kita juga dituntut juga yang sudah mengamalkan atau yang ini menghargai juga dan bersikap tenggang rasa juga karena itu juga seperti tadi kata Ustadz mengwakilkan dari Syekh Huzaini itu bahwa bertengkar itu jelek ya luar biasa ini bertengkar itu jelek ada keutamaan setiap disebut nama Muhammad itu akan timbul kenyaman beliau itu punya 200 nama Bu Yahamka itu punya bapak namanya Syekh Karim Kamarullah bapaknya Bu Yahamka saya dengar cerita saya baca di buku beliau sempat kerampokan tiba-tiba berkata mohon izin jangan lupa merampok saya baca kurang dulu orang soleh begitu dan yang dibaca Yasin langsung perampok itu langsung sungka minta maaf dan tidak akan sekali lagi kan Yasin itu nama Nabi Muhammad Salah satu nama adalah Yasin disebut nama itu langsung gemetar dan masih banyak kisah-kisah yang lain makanya saya sempat menghadapi kisah yang sangat salawat diselusi karena tidak mungkin Allah memerintahkan selu'ala Nabi berserawat kepada Nabi kalau salawat hanya cinta kepada Nabi tapi ada hikmah yang lain makanya selusi dalam hidup adalah berserawat dan tidak yang larang ya selawat itu disebutkan namanya karena kita cinta sama beliau sebagai tanda terima kasih baik luar biasa ini pemirsa Bandung TV sayang sekali kita waktu memang setelah habis tentu saja bagi pemirsa diri di rumah ini membahas tema ini juga tidak akan apa tidak membuat memperuncing semua ini permasalahan yang ada kita napsi-napsi itu ya mengga saja tetap kasih konklusi tetap sama dok kesibukan apapun pemirsa Bandung TV silahkan pedagang poin negeri tani Allah tapi jangan lupakan selawat saya ingin mengakhiri dengan kisah seorang pengusaha yang luar biasa wah itu uangnya baru membahak kapten untuk pesantin sampai 10M Allah tiap menampu-menampu sekali umroh karyawannya satu saat saya makan bersama pak resepnya apa beliau bilang gini saya orang pekalongan sebelum merantung ke Bandung saya datangi para kiai dan kiai berpesan sesibuk apapun pekerjaan apapun silahkan tapi jangan lupakan selawat rupanya selawat itulah yang mengantarkan beliau dibuka pintu dan itu baru mari kita kerja keras imbangin dengan selawat insya Allah dengan cara seperti itu kita mencintai nabi dan sekaligus akan diberikan solusi oleh Allah insya Allah insya Allah insya Allah kabut depan ketemu lagi mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa di rumah sayang sekali bulan pagi kita telah berakhir insya Allah kita rabu depan kita akan ketemu kembali kalau kita sehat dan masih ada umur mohon maaf banyak kekurangan banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati